Terima kasih. 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 Ini Tauvan aja. Terima kasih. kemudian ada Yulianus di Makassar, malah mas, apakah perlu membuat questionnaire ke konsumen untuk memperbaiki hal-hal yang perlu dievaluasi agar konsumen datang kembali atau cukup paket TADA aja? itu dikita paket di TADA, misalnya mas abis makan di suatu brand nanti bisa dikasih questionnaire atau dikasih bintang lah 1,2,3,4,5 atau brand bisa minta survey ke customer nya makananku enak ga sih, wetterku enak sih dan lain-lain servisku enak kan dan lain-lain atau bahkan di platform kita, brand itu bisa chatting langsung dengan customer jadi kadang-kadang kan bisa kita makan di suatu restoran, servisnya jelek pada saat bossnya datang, gimana tamu, baik-baik saja pak karena ga ada orang yang mau bilang, pak tadi saya bermasalah dengan customer tapi kalo customer dikasih direct access untuk ngobrol dengan manajernya atau bossnya itu customer hubungannya lebih kebangun makanya di TADA, tag kita satu we help businesses move from transaction to relationships from customers to advocates oke, oke oke, oke bro kita udah sampai di penghujung acara seperti biasa, nodong yang namanya top words ini ujangan, apapun itu apakah pernah denger, apakah pernah dapat ujangan dari orang tua yang sampai sekarang keinget terus dan yang membuat Taufan seperti hari ini atau pengalaman silahkan di share here we go, top words dari Taufan silahkan bro ini top wordsnya konvensional banget dan tradisional banget apa tuh? tapi, satu yang saya selalu ingat adalah setialah pada perkara kecil maka engkau akan diberikan perkara besar oke, di elaborate jadi dari segi kita, kita ga peduli customer yang bayar kita puluhan ribu atau customer yang bayar kita ratusan juta kita servisnya pasti 100% karena buat kita yang tadi kalau kita ga bisa setiap perkara kecil maka kita ga pernah diberikan perkara besar itu yang pertama, yang kedua adalah kalau kita janji ke orang sekecil apapun janji tersebut ya kita harus tepatin karena itu adalah perkara kecil di semua area, mau di pekerjaan mau di kehidupan pribadi itu adalah salah satu value yang sampai sekarang saya masih pegang teguh oke, cool baiklah, man terima kasih banyak udah mau datang dan sharing gila, inspiring banget sukses terus buat tadanya sukses semua buat mas diri semoga kita bisa kerja sama ya depannya ya yang dapetin kacamata Sike persembahan dari Opticsys Pak Windu kontak-kontakan sama Pak Windu ya terus kemudian acara ini ada siaran ulangnya setiap hari Minggu jam 10 pagi dan untuk informasi yang on top tinggal ke www.yangontop.com gabung di Inspira Networking Club ke www.yangontop.com slash inc dan ikutin ada satu event gede yang yang on top terlibat yaitu di tanggal 7 Desember itu Digital Startup Connects kalau gak salah namanya oke, yang mau tau informasinya tinggal follow aja instagramnya yang on top ya alright, until next week be inspired, I'll see you on top thank you bye 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 kes variables bye 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 bye